Tim Nas Indonesia terus digelayuti kondisi tidak ideal jelang pertandingan final Piala FFU 23 2023 melawan Vietnam. Sejatinya, kondisi tidak ideal ini terus menyertai Tim Nas U23 Indonesia sejak laga pertama babak fase grup. Namun nyatanya, swat berjuluk Garuda Muda itu secara mengejutkan berhasil melaju ke babak final Piala FFU 23 2023. Jelang laga final, Garuda Muda tak henti-hentinya dirundung nasib sial. Garuda Muda kemungkinan hanya bermodal 19 pemain saja jelang laga final kontra Vietnam mendatang. Pasalnya, Bagas Kava yang merupakan kapten tim dipastikan mengalami cedera. Cedera Bagas didapatnya kala melakukan pemanasan sebelum laga melawan Thailand berlangsung. Shin Taeyong mengatakan bahwa ia masih belum tahu kapan Bagas akan pulih. Menurutnya, Bagas sudah tidak ada kesempatan untuk bermain di laga final nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!